Di sini sudah saya dengan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya Tebo, to, sosro, gitu ya, selalu ada masalah, jangan semua jadi Semoyipersolusion Biar apa? Iya betul, biar inspirasi, nih Misalnya kayak gini, nih, kayak gini Kita baca aja bareng lagi, ya Matahari sedang mencium lembah-lembah gunung ketika aku terbangun di pagi itu Aku terpaku menikmati pemandangan disayang sungguh menawan Takkan kutemukan semua ini dihirup pikuknya kota Pendiduk desa yang masih bersahaja saling senyum dan bertegur sapa Mereka bersama-sama turun ke sungai Sungai yang airnya masih jernih, jauh dari Tercemaran Nilai sosial dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Pemandangan alam desa yang sangat indah di pagi hari B. Pegunungan yang masih diseremuti awan C. Kehidupan desa yang bersahaja dengan pendiduknya yang ramah D. Sungai-sungai di desa yang masih jauh dari Pencemaran E. Hilpiko kota yang tidak ditemukan di desa Oke, kawan-kawan Untuk mencapai soal ini, maka kawan-kawan harus tahu dulu Mengenai nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra Jadi tema kita kali ini adalah nilai-nilai yang terkandung Nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra Perlu kawan-kawan ketahui bahwa soal semacam ini kali ini muncul di CPNS tahun 2020 ini ya Di SKD CPNS ya, di bahasa Indonesia Terlebihnya gitu di bahasa Indonesia untuk TWK Di TWK bahasa Indonesia Kesalah satunya muncul nanti soal yang seperti ini Kita harus menentukan ini nilai yang terkandung dari sebuah karya sastra yang diberikan Ya mudah-mudahan saja nanti kawan-kawan Kedapati soal seperti ini Dan setelah menyaksikan video ini Kawan-kawan ada pencerahan gitu Dan memudahkan kawan-kawan dalam menjawab soal yang diberikan gitu ya Jadi satu ada yang disebut nanti nilai moral Ya What is bening nilai moral? Nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan Nilai yang berkaitan Berkaitan dengan ahlak Nah, kalau kaitannya dengan ahlak Kemudian bodi PGRT Kemudian susila Susila Atau baik buruk tingkah laku Atau Atau aja garing-garing aja ya Baik buruk tingkah laku Baik buruk Baik buruk tingkah laku Itu yang dibaksa dengan nilai moral Jadi nilai yang berkaitan dengan ahlak Bodi PGRT Susila Baik buruk atau tingkah laku Itu ya Jadi kalau ada kaitannya dengan ahlak Bodi PGRT Maka itulah nilai moralnya Gitu kawan-kawan Yang kedua Ada yang disebut dengan Nilai sosial Atau kemasyarakatan Nilai sosial ini sosial Sosial Nilai sosial ini dikenal dengan nilai kemasyarakatan Atau kemasyarakatan Atau kemasyarakatan Yaitu nilai yang berkaitan dengan berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat Di dalam masyarakat Di dalam masyarakat keatas aja masyarakatnya Akai gitu Jadi nilai yang berkaitan dengan norma yang ada di dalam masyarakat Kekait barangkali adat istiadat Kayak gitu ya Itu nilai sosial Ah, sorry Nilai sosial Nilai norma Yang berada di masyarakat Norma Aturan-aturan gitu ya Kemudian nomor tiga Karena nanti ada nilai budaya Sosial Ya udah Kita lanjut aja ke nilai budaya Akai Nilai budaya Nilai budaya What is the name of nilai budaya? Nilai budaya adalah nilai Akai Yang berkaitan dengan adat istiadat Nah ini adat istiadat Sorry ya Nilai yang berkaitan Berkaitan dengan adat istiadat Nah Itu yang dimaksud dengan istiadat Nilai budaya Dan berikutnya ada yang disebut dengan nilai Nilai keagamaan kawan-kawan Nilai keagamaan atau nilai religius keagamaan Akai Ini What should mean nilai keagamaan? Yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama Ini sama aja ya Nilai yang berkaitan dengan sampai sini Tuntutan beragama Tuntutan beragama Kemudian yang kelima Itu ada yang disebut dengan nilai Keindah estetika Nilai yang berkaitan dengan nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik Hal-hal yang menarik Atau menyenangkan Atau ada rasa seninya unsur seni Rasa seni Nah itu nilai estetika Yang ke-6 ada yang disebut dengan nilai etika Ada lagi nilai etika Nilai etika What's the meaning nilai etika? Nilai ketika adalah nilai yang berkaitan dengan Nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan Sopan santun dalam kehidupan Kehidupan Nah gitu ya Yang nomor 7 Ada yang disebut nanti dengan nilai budaya Sudah kan ya Nilai politis Nilai politis 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 Waktu sebenarnya politis itu nilai yang berkaitan dengan Sama ya Dengan apa? Dengan pemerintahan Nah kalau dia dengan pemerintahan Kalau dikaitannya dengan nilai pemerintahan Itu berarti nilai politis Tapi ini jarang keluar ya Kalau yang sering muncul nanti biasanya Nilai moral Sosial gitu Bisa jadi budaya Kemungkinan bisa jadi itu ya Namun tak ada masalah untuk kita kuasai semuanya Karena siapa tahu nanti kawan-kawan dapatnya nilai etika atau politis Gitu kan aja Itu yang ke-7 nilai politis Nilai bud Kemudian nilai kemanusiaan Nilai kemanusiaan Yang ke-8 itu ada Nilai kemanusiaan Nah nilai kemanusiaan Waktu sebenarnya kemanusiaan itu nilai yang berkaitan dengan Gitu Apa? Nilai yang berkaitan dengan sifat-sifat manusia Sifat-sifat manusia kalau ini Nilai-nilai ini Ada yang bersifat ideologis Politis Ada yang bersifat ideologis nanti Ideologis Kemudian politis Ekonomis Ekonomis Kemudian sosiologis Sosiologis Educatif 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 Ada nilai edukatif Humoris Ya Itu kaitannya agak lumayan lah Ini Educatif And then Humoris Humoris Dan sebagainya Kita kawan-kawan ya Itu nilai Kemanusiaan Yang ke-8 Sudah Kemudian yang terakhir ada nilai pendidikan Kita masuk ke nomor 9 Ada nilai pendidikan Nilai Nilai Pendidikan Pendidikan Atau apa Edukatif Ya Atau Edukatif Edukatif Ya Edukatif Ya edukatif Itu nilai pendidikan Yaitu nilai yang berkaitan Dengan Sama ini juga ya Pengubahan tingkah laku Dari tidak baik Ke baik Pengubahan tingkah laku Dari tidak baik Tidak baik Menjadi Baik Gitu aja lah Ya Biar gak capek Udah selesai deh Jadi ada 9 nilai karakter 9 sorry Nilai Yang nilai-nilai yang terkandung dalam karya Nilai moral Nilai sosial Nilai budaya Nilai kegemaan Nilai estetika Keindahan Nilai etika Nilai politis Nilai kemusian Dan nilai pendidikan Kalau sudah tahu ini Berarti kita bisa menjawab soal ini Nah Yang ditanyakan oleh soal Adalah nilai sosial Kawan-kawan Nilai sosial Dalam kutipan CRP tersebut Kalau nilai sosial Berarti apa nih Nilai yang berkaitan dengan norma Yang berada di dalam masyarakat Apa nih Ini kan ceritanya Matahari Sedang mencium Lembah-lembah gunung Ketika aku terbangun Di pagi itu Aku terpaku Minikmati Pemandangan desa yang Sungguh menawan Duduk desa yang masih Bersahaja Saling senyum Dan bertegur Sapa Mereka bersama-sama Turun ke sungai Sungai yang airnya Masih jenih Jauh dari Tercemar Gitu ya Nah berarti Yang sosialnya Yang mana nih Nilai sosial Pemindahan alam Desa yang sangat indah Di pagi hari Oke Pegunungan yang masih Disemuti awan Kehidupan desa yang bersahaja Dengan pedugian ramah Sungai-sungai Di desa yang masih jauh Dari pencemaran Hirupi kukuta yang Nah biasanya Kalau nilai sosial itu Dia berkaitan Dengan mana Nilai sosial Nilai yang berikatan Dengan norma Yang berada Di dalam masyarakat Apa nih Yaitu kehidupan desa Nah norma nih Aturan kehidupan desa Yang bersahaja Dengan pedugian ramah Yang C Kawan-kawan ya Ini dia Kenapa Karena kehidupan desa Yang bersahaja Nah diceritakan disini Pedugian desa yang bersahaja Ini dia di kalimat Nomor 3 ya Saling senyum Dan bertegur sapa Berarti termasuk ramah juga Dengan penduduknya yang ramah Oh ternyata Nilai sosialnya seperti itu Jadi mas Nilai apa tadi Sosial itu Mana tadi Akai Ini tadi Kemasyarakatan kan Nilai sosial itu kan Nama lainnya nilai kemasyarakatan Jadi Nama lain dari nilai sosial itu kan Nilai kemasyarakatan Berarti ya norma Yang berlaku Di dalam masyarakat tersebut Ternyata norma Keadaan Di masyarakat tersebut Adalah penduduk desa Yang masih bersahaja Saling senyum Dan bertegur sapa Berarti dia Mereka penduduknya yang ramah Berarti jawaban yang bercepat Untuk soal ini Adalah yang C Kehidupan desa Yang hampir sahaja Dengan penduduknya yang ramah Begitu kan Ansen Ilam inap Iji-ijis Jadi mantap Mantap next